Siswa kelas 12 terlihat antusias mengikuti tata cara pemasangan kain kapan yang disampaikan oleh salah seorang pembimbing dari PONPES Darussalam Martapura dengan objek salah satu peserta. Kegiatan itu merupakan in-house training yang diprogramkan SMIN 1 Martapura dalam peran serta memberikan pendidikan dan pengetahuan serta keterampilan bagi siswa kelas 12 yang akan menyelesaikan pendidikan menengah. 310 siswa-siswi muslim diwajibkan mengikuti program itu, di mana bagi siswa dan siswi diberikan pelatihan secara terpisah bagi siswa mendapatkan pelatihan tata cara pemulasaran jenazah laki-laki dan siswi mengikuti pelatihan tata cara pemulasaran jenazah wanita. Saat kegiatan yang dilaksanakan selama sehari itu, para peserta mendapatkan teori dan praktik mulai dari bahan yang diperlukan untuk pengulasaran seperti kain kapan atau bisa menggunakan kain ihram, bagi yang pernah umroh, kapur barus dan lainnya, cara mempersiapkannya pemandian jenazah hingga sholat jenazah. Jadi kita pada hari ini melaksanakan in-house training pelatihan untuk anak-anak kami kelas 12, yaitu tentang pemulasaran jenazah. Karena pemulasaran jenazah itu sangat penting sekali untuk kita berikan bekal kepada anak-anak kita, karena bulan juga yang pertama adalah mereka adalah mayoritas muslim, dan itu mungkin adalah bagian daripada suatu ibadah. Sehingga ini perlu kita berikan kepada anak-anak, karena sebentar lagi anak-anak kita itu akan terjun ke masalah, kalau dibekali dengan kegiatan, dengan keterampilan, dengan pengatahkungan tentang pemulasaran jenazah, insya Allah nanti akan bisa membantu, bisa membantu keluarga, bisa membantu masyarakat. Jadi selain dia, meskipun dia sekolahnya adalah sekolah umum, tapi insya Allah bisa berkimpah di masyarakat. Pelatihan pemulasaran jenazah bagi calon alumni sudah beberapa tahun dilaksanakan sebagai komitmen mendukung pendidikan bernapaskan islami di Kabupaten Banjar.